Halo guys, kembali lagi bersama gue Kucing Orang ya guys ya Dan seperti biasa gue bakal bagi tutorial lagi editing foto ya guys ya Nah untuk filter kali ini buat kalian yang punya foto ala-ala wide angle gitu ya guys ya Selfie wide angle ya Kemarin-kemarin lagi rame gitu ya guys ya Nah buat kalian yang ingin terlihat estetik dan foto kalian itu di malam hari juga ya guys ya Gue kali ini bakal bagi tutorialnya dan bagi filternya juga ya guys ya Nah buat kalian yang belum punya aplikasinya Kalian langsung saja download di Google Play Store HP kalian Dengan kata kunci Lightroom ya guys ya Nah jika sudah dibuka aplikasinya kalian bisa langsung saja siapin fotonya Dan kita langsung saja ke tutorialnya Let's go Oke ini seperti ini ya guys ya Nah jika kalian sudah ada fotonya Langsung saja tap foto yang akan kalian edit Nah kalian bisa tap fotonya Lalu kalian tunggu Dan seperti ini guys ya Untuk menu-menunya kalian bisa langsung saja Atur di menu pencahayaan Ataupun di menu gambar matahari Kalian bisa klik Nah disini kalian bisa langsung saja Mungkin tambahkan kontraknya di angka 20 Agar tidak lebih tajam untuk foto kalian Lanjut jika sudah ke High Glicknya Kalian bisa tambahkan di angka 44 Nah jika sudah seperti ini Untuk bayangannya kalian bisa naikkan hingga 4 aja Dan untuk corona putih kalian bisa turunkan di angka minus 60 ya guys ya Jadi agar tidak terlalu silau gitu untuk fotonya Nah seperti ini Hitamnya di angka minus 2 aja Nah sedikit tatatan ya guys ya Jangan terlalu berpatokan Karena setiap foto pencahayaannya berbeda-beda Jadi menyesuaikan aja Next kita ke menu Profile Nah disini kalian bisa pilih menu Profile Modern 10 aja ya guys ya Nah kalian bisa tap Dan jika sudah tap Checklist Nah jika sudah seperti ini Kalian lanjut ke menu Colournya Nah di menu ini Disini kalian bisa turunkan temperatur dengan minus 4 Lanjut ke P-Branch-nya Kalian naikkan 10 aja Nah untuk kejenuan kalian naikkan 4 aja Nah seperti ini itu pengaturannya Lanjut kita ke campuran warna yang ada di atas Kalian bisa tap Nah seperti ini ya guys ya Kalian langsung tambahkan 2 kejenuan Dan luminous kalian tambahkan 2 juga Nah seperti ini itu pengaturan warna merahnya Lanjut ke warna orange ya Nah disini untuk kejenuan Kalian tambahkan di angka 8 aja Dan luminous sesuai kondisi kulit kalian Kalau ingat terlihat lebih cerah Kalian naikkan banyak Dan disini gue kasih di 12 aja Next jika sudah Kita ke warna kuningnya Nah disini kalian bisa turunkan kejenuannya Di angka minus 20 Lanjut ke luminousnya Kalian minus Kalian bisa turunkan nih Jadi yang minus 10 aja Seperti ini Nah jika sudah lanjut ke warna hijaunya Nah disini kalian bisa tambahkan mungkin kejenuan 10 aja Karena gak ada Action warna Hijau gitu ya Nah jika sudah Lanjut ke warna aqua Nah disini kalian tambahkan 4 kejenuan Nah seperti ini Lanjut ke warna biru Nah disini untuk warna biru Kalian bisa naikkan kejenuannya Di angka 50an ya guys ya Agar si warna biru pada foto kalian itu Terlihat lebih keluar gitu Lebih muncul Nah seperti ini Luminousnya kalian tambahkan di angka 18 Oke seperti ini tuh pengaturannya Lanjut ke warna ungunya Nah disini untuk kronenya Kalian bisa tambahkan di angka 38 Lalu kejenuan Kalian bisa turunkan pool Atau mungkin di minus 70an ya guys ya Nah seperti ini Nah jika sudah Lanjut ke warna pink Atau magenta Atau apapun ya guys ya Nah untuk kejenuan Kalian turunkan di minus 83 Oke jika sudah Kalian tap selesai Dan lanjut ke menu teksturnya Nah disini kalian bisa tambahkan 10 Untuk tekstur Lalu kejenuan Kalian bisa turunkan di minus 10 Agar terlihat lebih glowing Glowing gitu ya guys ya Nah di angka minus 40an Dan apk boot Kalian tambahkan di 10 Oke Mungkin pinjet kita turunkan Di minus 20 aja Nah seperti ini ya guys ya Untuk pengaturannya Jika sudah Kita lanjut ke menu selanjutnya Di menu segitiga Nah disini kalian bisa Naikkan di 8 aja Lalu pengurangan noise Mungkin Kalian bisa naikkan Agak banyak juga Kalau misalnya Ada burik-burik Ataupun kotak-kotak gitu ya guys ya Kalian naikkan Agar terlihat lebih smooth Nah disini Gue kasih di 20 aja Dan dua-duanya sama ya guys ya Seperti ini Itu pengaturannya Dan ini dia hasilnya Kurang lebih untuk filter kali ini Nah buat kalian yang mulai singedit Langsung saja Download link preset Ada di deskripsi Oke mungkin segitu dulu Untuk tutorial kali ini Jika kalian suka Silahkan di like Comment and share Dan jangan lupa Di subscribe ya Oke see you the next video And bye-bye Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di